Jika menyebut nama Celine Evangelista, kini yang terlintas adalah mengenai rumah tangganya yang tengah berguncang. Apalagi ia sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah, lantaran ia sudah kembali sibuk dalam panggung hiburan. Lantas, benarkah Celine kini tengah hidup mandiri dan menopang kehidupannya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari Stephen Willio? Keluar apa yang keluar dari rumah gitu? Kalau enggak sih, bolak-balik aja. Bolak-balik itu enggak. Sudah berapa lama kalau selesai? Hmm... Sudah berapa lama ya? Apanya nih maksudnya bolak-balik? Bolak-balik itu sudah berapa lama? Habis sih aku kan baru pulang dari Bali, jadi ya di Jakarta terus tempatin apartemen. Jadi itu sekosong, kalau enggak ditempatin nanti dihantu. Ya kalau sebelumnya emang enggak boleh ambil kegiatan di luar, karena anak juga masih kecil, mungkin terus tahu ya masih diusuin kan. Sekarang kan udah selesai, jadi bisa ada. Atau karena harus memenuhi kebutuhan sendiri? Ya haruslah harus mandiri juga. Perempuan kan kita harus mandiri. Jika jarang terlihat lagi bersama Stephen, mungkin bisa dihadapi dengan baik oleh Celine. Namun, apa jadinya jika seorang ibu empat orang anak ini harus merelakan waktunya hilang untuk terus bersama anak-anak tercinta demi pekerjaannya? Tentu Celine benar-benar rapuh ketika anak pertamanya sempat melontarkan pertanyaan mengapa ia tak pulang ke rumah. Sesungguhnya Celine mengakui bahwa ia benar-benar merindukan anak-anaknya. Dia kayak ngomong, Mami kenapa sih kamu enggak pulang? Kenapa kamu di sini? Mami kenapa sih kamu enggak pulang? Kenapa kamu di sini? Gitu. Dia nanya, kenapa kamu enggak pulang? Terus dia mumpungkan sama aku gitu kan. Dan rasa terlalu banyak urusan gitu. Jadinya, jarang ketemu dia, dia juga segera sama sekolah. Terus dia nanya, kenapa kamu enggak pulang? Gini-gini. Aku jelasin semua, baik-baik sih kalau Mami masih kerja dan bisa ada urusan di bawah, tapi ngerti, Mami pulang. Bisa jalan-jalan, traveling sama anak-anak, karena sekarang lagi COVID kan. Jadi aku enggak bisa melakukan itu sama anak-anak sekarang. Traveling, jalan-jalan, kemual bareng. Melihat unggahan terbaru Celine di Instagram-nya, banyak sekali warganet yang hadir memberikan komentar. Selain membuji kecantikan potret Celine yang mengenakan pakaian bermotif bunga dengan tetapan tajam ke arah kamera, warganet juga menyindir soal senyumannya yang terlihat menggambarkan betapa ia saat ini kurang bahagia. Namun, pernah ia menyebutkan bahwa warganet memang bisa saja terus berkomentar. Akan tetapi apapun itu yang dikomentari warganet, ialah yang menghadapi dan merasakannya. Kini memang Celine masih menutup rapat-rapat perahara apa yang sedang ia hadapi dengan Steven, hingga rumor keretakan rumah tangganya semakin santor terdengar. Walau begitu ia tak ingin pusing dengan hal yang muncul dan selalu mengaitkan Steven dengan mantan kekasihnya dan perkara Instagram dirinya yang sudah tidak lagi difollow oleh Steven. Semoga saja masih ada harapan untuk keutuhan rumah tangga Celine Evangelista dan Steven William, hingga tidak ada lagi rumor yang menyebutkan mereka akan bercerai. Bersambung di Indonesia Temen aku sih, dia kan cerita, eh, kelihatan dia, kalau dia itu banyak komentar juga dari orang, oh, dia ento, dia ento, kiral, nanti, sehat, nanti, cuman nggak paham, mungkin aku positif dengan itu, itu kepentian saya, kan, ya. Tetap positif, harus selalu positif. Ada rasa kecemburuan nggak? Yes. Ada rasa kecemburuan, ya… Mungkin manusiawi darjanya, Tapi semua di positive thinking aja, emang semua kita back back aja gitu, semuanya gak ada apa-apa. Lebih tidak ingin menyiksa diri sendiri karena negatif thinking atau gimana? Kan negatif thinking gak bagus buat diri sendiri, ya kan? Jadi ya, jadi kita berasumsi jelek terus ke orang, nantinya terjadi juga jadi jelek. Lebih baik kita berpositive thinking, jadi hati juga tenang. Terima kasih telah menonton!